Meski belum mengembalikan kartu tanda anggota, namun DPC PDI Perjuangan Solo menyebut Gibran Raka Buming Raka sudah bukan kader PDIP. Namun berbeda dengan DPC PDIP Solo, langkah tegas diambil DPC PDIP Medan yang langsung memecat Bobina Sotion saat menyatakan dukungan kepada Capres Cawapres lain. Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo, FX Hadi Rudiyatmo, telah mengonfirmasi status keanggotaan Putra Sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming Raka. Rudy menegaskan Gibran sudah bukan anggota PDIP meski belum mengembalikan kartu tanda anggota. Menurut Rudy, PDIP Solo mengedepankan cara yang santun dalam memutuskan status Gibran di partai. Saya sudah laporan ke Pak Sekjen dan diserahkan DPC ya saya dengan santun toh. Karena datang tampak muka ya pulang tampak bungkung itu sebetulnya kalau mau mengakui jujur itu sudah yang paling santun lah. Dan dengan surat, kalau sudah tidak ditanggapi suratnya ya sudah tutup buku artinya sudah bukan anggota PDIP Perjuangan lagi gitu loh. Kok PDI Solo enggak mengeluarkan surat pemecatan Pak seperti PDI Medan? Oh beda kalau di Solo dengan Med Medan. Bedanya apa Pak? Ayo sopan santunnya tangguh kok. Sebelumnya, Wali Kota Medan yang juga merupakan menantu Presiden Joko Widodo Bobi Nasution juga dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai anggota PDIP karena melanggar etik dan disiplin. Bobi juga mengakui telah menerima surat pemberitahuan dari DPC PDIP Kota Medan mengenai statusnya. Soal isi surat dan isu pemecatannya, Bobi minta agar ditanyakan langsung ke Ketua DPC PDIP Kota Medan. Ya suratnya, pokoknya suratnya baru saya terima kali malam. Saya sudah terima suratnya kali malam. Isi suratnya... Ya tanggapannya terhadap surat itu seperti apa Pak? Tanggapannya? Ya. Tentunya terima kasih pada dari perjuangan yang sampai dengan hari ini juga men-support saya di pemerintah Kota Medan yang menemukan ke depannya terus men-support. Kalau disebutkan Pak, kalau usahanya Bapak tidak memenuhi syarat lagi sebagai kader PDIP, itu apakah artinya Bapak dipecat atau seperti apa Pak? Itu ada Ketua Hasim di situ. Pak, Pak, soal KTA-nya gimana nih Pak? Ya, pokoknya terima surat, isinya, maknanya, yang dana tangannya, Pak Suat, tadi itu. Di sisi lain, Capres yang diusung PDI Perjuangan Ganjar Pranowo menilai keputusan PDIP yang memberikan sanksi kepada Bobi Nasution karena mendukung pasangan Capres-Jawapres lain dinilai sudah tepat. Menurut Ganjar, sanksi yang diberikan kepada Bobi tak akan mengganggu perolehan suaranya di Sumatera Utara. Ganjar mengaku tetap pasti optimistis bisa meraih hasil yang baik dalam kontestasi Pilpres 2024. Tidak, kami sangat optimistis. Kalau memang indisiplin dan aturan partai tidak dikepati, saya kira akan menurutkan kembali. Tidak, sudah mundur, sudah mundur. Ketetakan hubungan keluarga Presiden Jokowi dengan PDI Perjuangan semakin terlihat sejak putra sulung Presiden Gibran Raka Bumi Raka memutuskan maju mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Kini, Gibran mendapat dukungan penuh keluarganya termasuk Wali Kota Medan Bobi Nasution yang merupakan adik ipar Gibran. Baik Bobi maupun Gibran kini sudah bukan lagi menjadi bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan.